Negara Malaysia kerap dianggap sebagai pihak yang sering mengklaim. Julukan ini tidak diberikan begitu saja. Mungkin karena Malaysia masih mencari jati dirinya. Malaysia belum sepenuhnya berhasil membangun kesatuan nasional. Dengan penduduk yang terdiri dari berbagai etnis seperti Melayu, China, India, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, wajar jika mereka juga kerap bingung dalam menentukan identitas nasional dan hubungan dengan diaspora etnis mereka. Sebelum kita melanjutkan, mari kita perhatikan terlebih dahulu pernyataan pemimpin Malaysia beberapa tahun yang lalu. Malah dengan wujudnya diaspora Malaysia di Sri Lanka, Suriname, Afrika Selatan, Madagaskar, Asia Barat, Eropah, dan beberapa bahagian lain dunia, Bahasa Melayu berpotensi besar diangkat sebagai salah satu bahasa dunia seperti pada sekitar abad ke-15 hingga abad ke-19 dahulu. Mantan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri menyebutkan istilah diaspora. Diaspora adalah istilah yang mengacu pada perpindahan atau penyebaran bangsa atau etnis ke berbagai belahan dunia. Dalam konteks ini, mari kita diskusikan dua hal pertama. Pada masa lalu, karena konsep negara Malaysia belum ada, kita dapat melonggarkan definisi untuk mencakup warga atau penduduk Malaysia yang telah pindah ke luar negeri. Ini mengarah pada pernyataan apakah ada warga Malaysia yang berpindah ke negara-negara seperti Madagaskar, Afrika Selatan, ataupun Suriname. Terlihat bahwa sejak pembentukan Malaysia pada tahun 1957 setelah kemerdekaan, tampaknya tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa warga Malaysia berbondong-bondong bermigrasi ke negara-negara seperti Suriname ataupun Madagaskar. Kemudian kita periksa definisi kedua, yaitu etnis. Apakah ada etnis-etnis yang berasal dari wilayah yang sekarang disebut Malaysia yang telah bermigrasi ke berbagai belahan dunia? Sepertinya tidak ada catatan mengenai etnis asli di semenanjung Malaysia seperti suku Semang dan Sakai yang telah berpindah ke Suriname ataupun Madagaskar. Oleh karena itu, pernyataan Ismail Sabri ini memunculkan kebingungan. Mungkin saja Ismail Sabri atau paling tidak penulis pidatonya itu membayangkan dirinya sebagai bagian dari komunitas Indonesia atau etnis-etnis di Indonesia. Ketika menyebut Suriname dan Madagaskar sebagai diaspora Indonesia, mungkin masih bisa dimengerti. Atau paling tidak sebagai diaspora etnis yang ada di Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, banyak warga Indonesia yang berpindah ke negara lain. Sebelum kemerdekaan, suku-suku di Indonesia juga mengalami migrasi atau pemaksaan pindah ke negara lain. Sebagai contoh, suku Jawa dipindahkan oleh Belanda ke Suriname. Dan mereka adalah bagian dari diaspora suku Jawa. Begitu pula orang Banjar pergi ke Madagaskar dan merupakan diaspora suku Banjar. Suku-suku lain di Indonesia seperti Minang, Bugis, dan Melayu juga menyebar ke berbagai tempat termasuk Malaysia. Meskipun tersebar luas, pusat asal-muasal suku-suku tersebut tetap berada di wilayah Indonesia. Jadi orang Minang di Malaysia. Misalnya, sesungguhnya adalah bagian dari diaspora suku Minang di Indonesia. Dan hal yang serupa berlaku untuk suku-suku lain di wilayah Indonesia. Kesalahpahaman Sabri mungkin disebabkan oleh ketidakmauan sebagian warga Malaysia untuk menerima kenyataan. Bahwa sebagian besar dari mereka merupakan keturunan migran dan berbagai wilayah Indonesia. Mereka terkadang merasa sebagai pusat peradaban Nusantara. Padahal mereka hanyalah sebagian kecil dari keberagaman Nusantara. Beberapa di antara mereka tampak enggan untuk mengakui asal-muasal mereka. Upaya mereka untuk menghindari status sebagai migran atau orang yang mendiami perbatasan dilakukan dengan menciptakan konsep ilusi tentang alam Melayu atau maha wangsa Melayu. Namun cara pandang semacam ini seringkali dianggap lucu dan menjadi bahan tertawaan di mata dunia. Saudara, saat ini saya tengah bersama dengan orang top Republik Madagaskar. Jenderal Richard Raputo Nerina, Menteri Pertahanan dan merangkap untuk sekarang ini sebagai Menteri Luar Negeri Republik Madagaskar. Gila kan jabatannya, tapi lebih gila lagi Bapak ini berbahasa Indonesia. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Ah, pagi Pak Jenderal. Pak Jenderal, mengapa bisa berbahasa Indonesia demikian bagus Pak Jenderal? Saya ini Pak, anggung miliar Sesko Ingkatan Tarak Kili. Oh, di Bandung Pak ya? Di Bandung Pak. Karena ikut pendidikan di Sesko TITI. Dan juga saya anggung di Anas. Dan Anas. Tahun 2005? 2002, 2002, 2005 kita dibangun di Sesko TMI, terus 2011 di Anas di Jakarta. Adakah kecintaan khusus terhadap Indonesia yang membuat Pak Jenderal tidak bisa lupa dengan Indonesia, khususnya bahasa? Bahasa, khususnya bahasa, iya. Apabila di Indonesia itu, Indonesia itu bahasa paling indah itu kenapa? Tuh. Makanya jangan travel ke luar negeri, paling indah di negeri itu. Terus? 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 Ulama Degaskar, dari segi secara kan, dikatakan punya keturunan dari Indonesia. Indonesia. Iya. Dia akan terdekatan dari segi kita, ya. Dari segi, ya, apa namanya, polis hidup dan cara hidup. Makan juga sama ya? Yang dimakan juga sama. Makan juga sama. Makan masih, seharo pop. Iya. Baik, saudara, kita sebagai orang Indonesia tentu sangat bangga ada orang keturunan Indonesia, cinta Indonesia yang mempunyai jabatan sangat penting di negeri lain. Jenderal Menteri Pertahanan dan untuk sekarang ini menjabat juga sebagai Menteri Luar Negeri. Kita doakan, Pak Jenderal, jabatannya semakin tinggi, ya. Amin. Berikut adalah contoh yang menunjukkan bahwa warga Madagaskar mengakui keturunan dari kelompok etnis Indonesia. Mereka juga tidak menguasai bahasa Melayu. Sehingga pernyataan Ismail Sabri itu mengenai hal ini sebagian besar keliru. Saat ini sebagian dari mereka bahkan dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia setelah belajar. Hubungan antara Indonesia dan Madagaskar memang cukup baik. Itulah mengapa Jenderal Richard juga diundang ke acara G20 waktu itu. Patut kita acuin jempol bahwa banyaknya warga Madagaskar yang tertarik dan menyukai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ternyata bukan saja sebagai bahasa yang menyatukan penduduk Indonesia, tetapi menjadi bahasa yang berjasa dalam perkembangan bahasa pada bangsa lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.